Ya memang secara modal sosial untuk berdakwah Rasulullah SAW itu matang ya karena beliau selama 40 tahun lamanya tinggal di tengah orang-orang Quraish bergalau bersama mereka ya beliau mendapatkan reputasi sebagai Al-Amin mendapatkan reputasi sebagai seorang yang terpercaya reputasi itu tidak mungkin didapat hanya dengan duduk-duduk di rumah gitu ya reputasi itu pasti didapat karena beliau bergaul aktif dan memberikan kontribusi positif ya bergaul aktif artinya orang tahu dia jujur orang tahu dia seorang yang amanah orang tahu dia kalau diberi kepercayaan itu pasti bisa tuntas selesai ya beres itu ya karena dia mengemban aman-aman itu ya baik dalam dunia perdagangan ya beliau terbiasa untuk menampung modal-modal orang untuk beliau kelola menjadi sebuah bisnis yang menguntungkan bahkan itu terjadi ya sampai pada masa Nabi SAW hijrah nah diantara tugas Sayyidina Ali bin Abi Talib kenapa ditinggalkan di Mekah bahkan menggantikan tidur di tempat tidur beliau dimana malam itu beliau akan dibunuh itu termasuk masih menjadi tugasnya Sayyidina Ali hari-hari berikutnya itu mengembalikan titipan-titipan modal ataupun barang-barang dari orang-orang Quraish yang memusuhi Rasulullah Seselam jadi mereka dalam soal dakwah mengusuhi tapi dalam soal hubungan personal tetap Muhammad itu orang yang paling terpercaya untuk jadi partner bisnis untuk menjadi partner dalam berbagai hal gitu jadi itu tuh keunikan yang mungkin memang tidak ada duanya ya kita mungkin gak akan bisa seperti itu tapi ya sedikit demi sedikit kita harus kemudian mengambil suri toladan dari beliau SAW ini dalam bagaimana beliau membangun sebuah modal sosial dalam dakwah yang memang tidak sebentar gitu ya dan Nabi SAW memang menjadikan dakwah ini sebagai sebuah pada awalnya ya kalau kita lihat itu proyek sosial yang luar biasa nah pada hari pertama masuk Islam misalnya Abu Bakar Asidik itu kan meletakkan di pangkuan Nabi SAW itu 40.000 dirham 40.000 dirham itu kan ya lumayan kalau dikalikan 1 dirham itu sekarang 3,5 gram perak katakanlah harga bawah deh 70.000 70.000 kalikan 40.000 2,8 miliar 2,8 miliar ya itu yang kemudian di apa namanya ya kita gak gak mungkin memahaminya sebagai ini cuma buat ngajar gitu ini cuma buat mengajar dalam arti transfer of knowledge gak mungkin ini pasti adalah sebuah proyek-proyek dakwah luar biasa ada pasti seperti yang disebutkan dalam surah Al-Balad itu beliau sangat aktif untuk bagaimana bisa membebaskan budak bagaimana bisa kemudian menyantuni orang-orang yang yatim orang-orang yang miskin dalam keadaan paceklik-paceklik dan kesulitan mereka jadi ya memang dakwah tidak bisa dilakukan sendiri dalam hal ini kita juga bisa melihat bagaimana Rasulullah SAW juga sokongan dari istri beliau sokongan dari sahabat-sahabat beliau ya ya saya masih sulit membayangkan di hari pertama Masa Islam nyerahkan duit segede itu untuk perjuangan itu kan keren banget gitu ya seperti Abu Bakar Asliq artinya ini memang sebuah ya dakwah itu selalu sebuah hal yang memang di dalamnya tidak pernah lepas kata pengorbanan kalau lihat tadi perjuangan wali songa yang saya sungguh tentang Mulana Malik Ibrahim itu juga luar biasa kayak apa seorang yang asalnya dari Azerbaijan jadi tahun 2018 itu kedubes Azerbaijan di Jakarta menggelar satu buka puasa bersama bersama MUI dan tokoh intelektual muslim Indonesia lalu dipresentasikan sebuah penelitian tentang asal-usul Mulana Malik Ibrahim ternyata mereka bisa membuktikan Mulana Malik Ibrahim itu asalnya dari Azerbaijan kemudian menempuh pendidikannya di Mesir di Mesir kemudian dia tertarik membaca kitab arih lah karya Ibnu Batutah lalu semangatnya mengebu-gebu untuk berdakwah ke Jazirah di kepulauan di timur itu sehingga dia kemudian berlayar menuju ke timur mendarat di Gresik itu kayak apa modalnya untuk ngajak orang bikin bendungan ngajak orang bikin saluran irigasi ngajak orang nyetak sawah baru saya membayangkan luar biasa pengorbanannya lah kayak seperti itu Wallah alam bisa terima kasih terima kasih Terima kasih.